Intro Salamahayu dengan Dewi Sundari disini Dalam kaitannya dengan ilmu warisan leluhur Jawa Kita mengenal istilah ilmu titen Atau ngilmu titen Banyak orang yang cenderung salah paham Dan menganggap ngilmu titen ini Sebagai suatu bentuk ramalan Padahal tidak seperti itu Ngilmu titen bukanlah ramalan Karena hasil bacaannya didapat dari hasil pengamatan Dan pengalaman dari kejadian-kejadian di masa sebelumnya Bukan dari sihir ataupun kemampuan batin Istilah titen atau niteni Artinya memang mengamati Jadi dapat dikatakan bahwa Ngilmu titen adalah hasil dari pengamatan teseorang Terhadap kejadian tertentu Misalnya ada perkara A Yang terjadi pada waktu, tempat, dan suasana tertentu Maka leluhur kita akan bersiap diri Bila tanda-tanda yang serupa muncul di kemudian hari Ilmu titen memang bukan ilmu pengetahuan Atau ilmu pasti Sehingga tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara logis Tetapi masyarakat Jawa masih banyak menganggap Bahwa ilmu ini layak dipelajari Ilmu titen pada dasarnya tidak lain Adalah suatu proses pembelajaran Untuk mengamati dan menganalisa Tanpa pengamatan Maka pendapat atau opini kita Hanyalah menjadi andai-andai semata Hayalan belakang Tetapi dengan mengamati Maka panca indera kita dapat selaras dengan hukum alam Sehingga kita dapat belajar memahami kondisi di sekeliling dengan lebih baik Dalam ilmu titen Sehingga sesuatu yang terjadi dapat diamati Karena tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini Semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga ada banyak pula-pula kejadian yang dapat kita keliti Untuk diambil ikmah dengan sehatnya Kebiasaan mengamati Yang kadang juga kita sebut sebagai otak adik gato ini Sebenarnya juga banyak diterapkan oleh ilmuwan dunia Contohnya Isaac Newton Yang menemukan teori gravitasi Seorang ilmuwan dan pemikir yang baik Tentunya dapat menyatu dan membaca pertanda alam Sehingga ditemukanlah hukum gravitasi Hanya dari mengamati buah apel yang jatuh ke tanah Menemunya kita juga berpikir dengan cara yang kurang lebih sama Mengamati dan menentukan ciri-ciri kejadian Itulah kurang lebihnya ilmu titan Jadi tidak tepat bila ilmu titan kemudian dianggap sebagai ilmu ramalan Bahkan dilabelisat dan musrik Padahal yang diajarkan leluhur kita Sesungguhnya adalah metode pembelajaran yang dapat diterima secara ilmiah juga Demikian dari saya Semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan bagi Anda Selamat berakhir